Intro Shalom buat kita semuanya, selamat bertemu kembali Mari sejenak meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan Mari kita wali ibadah kita ini Kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 409 Yesus kau nakodaku Yesus kau nakodaku Disamu telah hidupku Padai Tuhan menggerak Dan terlombang menyerah Kemudikan hidupku Yesus kau nakodaku Bakti lu sabundanya Rota anak merenang Om Bapak siapun teduh Turut perintahmu penuh Kau kemasa laut seru Yesus kau nakodaku Yesus kau nakodaku Amin Amin Saudaraku Mari kita sambut Tahu apa yang pada akhirnya Tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan Maha penyayang dan penuh belas kasihan Demikian Firman Tuhan Yang menjadi judul renungan ini Buah dari sebuah ketekunan Saudaraku Saudaraku Dalam hidup ini Diperlukan proses Di dalam proses itu Kita memerlukan Kesabaran Selain kesabaran Ketekunan Karena Tidak selalu serba instan Atau serba murah Serba jadi Kita harus menanam Dan sabar Menunggu dulu Enam bulan lagi Baru panen Nah ini Jadi orang yang tidak sabar itu Wah Bisa negatif Hasilnya Oleh karena itu Kita diperlukan ketekunan Bahkan dalam Untuk meraih apa yang Kita impikan Kita impikan itu Dalam kenyataan Yang kita berhadapan dengan Yang tidak kita kehendaki Ada saja yang bertentangan Dalam hati kita Fakta Belum tentu sesuai Dengan apa yang Kita rencanakan Karena Bisa saja Berlawanan Dengan apa yang Kita impikan Maka disana juga Kita Diperlukan Kesabaran Diperlukan Ketekunan Ketekunan Artinya Tulip Tangguh Tidak kenal menyerah Ini Sikap yang seperti ini Anda kita miliki Nah Kita ditolong oleh Firman ini Rujukan Atau sosok Yang menjadi Role model Daripada Ketekunan itu Adalah Ayu Cara kita akan melihat Bagaimana Kesabaran Ayu Untuk Mengalami Penderitaannya Masalah Demi masalah Menimpa hidupnya Persoalan Demi persoalan Belum selesai Masalah yang satu Sudah datang Masalah yang lain Nah ini Bahkan Hingga Keluarganya Menyinggalkan Dia Saudara aku Apa yang mau kita lihat Dari ketekunan Ayu itu Dia Sadar Semua yang ada Dan terjadi dalam hidupnya Atas sepengetahuan Tuhan Ia sadar Tuhan yang memberi segala sesuatu ini Tetapi Ia juga percaya Tuhan juga Mampu Mengembalikan Apa yang Telah Berlalu itu Apa yang Telah Dirugikan itu Nah ini Dia sadar Dia percaya itu Nah Oleh karena itu Jika kita berhadapan Dengan ketidakpastian Jika kita berhadapan Dengan yang tidak cocok Dan tidak pas dalam hati kita Manis Jangan terus dibuang Tapi sebaliknya Pahit pun Jangan Manis Jangan terus ditelan Tetapi pahit Jangan terus dibuang Bisa saja Yang pahit itu Menjadi obat bagi kita Menjadi kesehatan Dan kesembuhan Bagi hidup kita Itu yang terjadi Kepada Ayu Saudara aku Mengapa Mereka disebut berbahagia Karena Tuhan Pasti membela Setiap Orang yang Sabar dan Tekun Karena Tuhan itu Maha Penyayang Tuhan itu Care Dengan orang yang Termarginalkan Dengan orang yang Terkucilkan Dengan orang yang Menderita Dan yang Menjerit Kepadanya Minta pertolongan Tuhan pasti Menolongnya Oleh karena itu Bertekunlah Selalu Daya Tahanmu Untuk menghadapi Persoalan Dibutuhkan Daya tahanmu Untuk Melakukan pekerjaan Tugas-tugas Sukacitamu Bukan hanya pada hari ini Tetapi besok Musa sampai selama-lamanya Diperlukan ketekunan Diperlukan Keulitan Untuk Meraih Sakses Amin Kita berdoa Puji dan syukur Baru bagimu Tuhan Allah Bapak di surga Kami sungguh Diajari oleh Firman Untuk Selantiasa Bertekun Baik melakukan Pekerjaan kami Baik Dikalah Hambatan Menghadang Impian kami Karena kami yakin Tuhan akan Menolong kami Tuhan sanggup Membuat kami Menjadi Pilot Project Dalam kehidupan Kami ini Demikianlah Panamkan Tuhan Pengharapan yang hidup Dan ketekunan Kepada Saudara kami Yang sedang Dilanda sakit Penyakit Bahkan Kesembuhan Yang tidak kunjung Tiba Kiranya Tuhan Memberi mereka Pengharapan Ketekunan Dan kesebaran Untuk Menantikan Kemuliaan Tuhan Sapaan Dan jamaah Tuhan Untuk Memberi Kesembuhan Kepada mereka Berkati Makanan Minuman Dan obat Yang mereka Menggunakan Berkati setiap Para medis Dan keluarga Yang mengurus mereka Terpujilah engkau Tuhan Mari tuntun kami Dan pimpin Melakukan segala Aktivitas Kami hari ini Biarlah setiap Apa yang kami lakukan Untuk Membuliakan Namamu Terpujilah engkau Bapak Dalam Kristus Yesus Kami Berdoa Kita berdoa Bersama dalam doa Bapak kami Bapak kami Yang di surga Dikuduskan Dan amamu Datanglah Kerajaanku Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami Juga Telah mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Ke dalam pencobaan Tetapi lepas Karena kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang empunya Kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Pandu beratuan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Serta persekutuan Roh Kudus Kiranya menyertai Dan memberkati Saudara sekalian Amin 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 Kami dari Majelis Geri HKPP Tanjung Priyong Jakarta Mengucapkan kepada kita semuanya Selamat beraktifitas saudara aku Dimana pun berada Kiranya Tuhan memberkati Shalom Terima kasih Kau Si